Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacau Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Seolah tanyakan loncengnya guys Oke gimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dan juga dijauhkan dari segala marabaya Malah betaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin Oke guys Kali ini saya akan merekam sebuah video Rikosan daripada teman-teman sekalian Yaitu gak boleh begini di Malaysia 13 hal yang jangan dilakukan di Malaysia Dan ya mungkin ini Merupakan pengetahuan baru bagi saya Agar ketika saya di Malaysia Tidak salah ya kan Jadi ini dari channel Selly Go Jadi buat teman-teman yang mau subscribe channel Selly Go ini langsung saja cek Di deskripsi Oke langsung saja guys kita play videonya Let's go Halo semua Selamat datang kembali di channel Aku Selly Go Cuma banyak orang mungkin lupa Atau mungkin tidak tahu gitu ya Jadinya aku akan mengingatkan lagi di video ini Untuk etika-etika dasar aku udah gak akan bahas Karena aku rasa kalian udah pada tahu Seperti jangan buang sampah sembarangan Jangan melakukan kriminal Jangan mencuri dan lain-lain Itu pasti udah logika ya Dan video ini gunanya untuk seru-seruan aja Dan juga semoga bermanfaat Kalau ada poin penting lain yang kalian mau tambahkan Boleh banget tulis di komentar di bawah Dan sekali lagi aku mengingatkan Ini adalah pengalaman pribadi Atau pengalaman orang yang aku tahu Langsung aja kita mulai Yang pertama Ini sering banget jadi perdebatan di internet Dan sejujurnya Aku sering banget denger orang Malaysia Pake bahasa ini ketika refer kepada Indonesia Atau orang Indonesia Yaitu adalah Indon Jadi Indon itu adalah singkatan dari Indonesia Yang dipakai oleh orang Malaysia Supaya mereka gampang untuk ngomongnya Gak kepanjangan seperti Indonesia Untuk temen-temen Malaysia Sebenernya orang Indonesia Kalau menyingkat Indonesia itu Biasanya adalah pake Indo Bukan Indon Nah tetapi memang aku sering banget Dengar orang Malaysia Yang suka menyebutkan dengan bahasa Indon Dan mereka bukan ada maksud apa-apa guys Mereka maksudnya cuma Emang refernya seperti ini Itu bukan bermaksud buruk Atau ngata-ngatain Dan kalau emang mereka niat ngatain Konteksnya ngatain Gak usah disingkat pun Mereka juga sebenernya bisa ngatain Sebenernya Menurut aku tergantung dari cara mereka ngomong Dari konteks mereka ngomong Kalau emang mereka cuma Hanya purely mau ngingkat aja sih Itu gak masalah guys Cuma buat edukasi temen-temen Malaysia aku Kalau seandainya kalian mau menyingkat Lebih baik menyingkatnya Indo aja Jangan Indon Tapi aku personally Gak sama sekali merasa Kenapa-kenapa Kalau disingkatnya juga Indon Dan malah aku ada pernah ketemu Satu TKI dari Indonesia Yang di Malaysia Dia itu menyebut dirinya berasal dari Indon Jadi dia itu karena udah tinggal lama banget di Malaysia Sampai sakingnya Kelamaan Dia merefer dirinya Sama seperti orang Malaysia Memanggil Indonesia disingkat Indon Menurut aku gak ada masalah besar sih Jadi don't take it too hard Kalau mereka emang gak ngerti Dan mereka taunya itu disingkatnya seperti itu Menurut aku sih kayak gitu Yang kedua Jangan panggil kakak ke orang yang kamu gak kenal Jadi kalau di Indonesia kan suka banget kita manggil kakak kelas Panggil orang yang lebih tua dari kita perempuan Atau cowok Dua-duanya boleh Panggilnya kakak kan Nah tapi kalau di Malaysia kakak itu artinya Untuk perempuan doang Kakak perempuan Atau untuk mbak Orang disana lebih suka panggil Asisten rumah tangga Refernya adalah kakak Jadi aku tuh gak pernah denger orang manggil sembarangan Kayak kak permisi gitu Kalau di Indonesia kan ya itu udah biasa banget ya Sis kak Nah tapi kalau di Malaysia Iya biasanya Kalau seandainya sama kakak kelas Panggilnya langsung aja nama Karena kan harusnya gak beda jauh umurnya ya Dan kalau kalian udah deket Pastinya siapapun itu menurut aku Mereka oke banget dipanggil namanya Kalau orang yang bertitle Mereka punya gelar Seperti contoh dosen Guru Atau siapapun itulah Kalian boleh panggil Pakai titlenya mereka Gelarnya mereka Seperti profesor Atau kalian bisa juga panggil dengan Miss Sir Yang paling aman sih Kayak gitu ya pada umumnya Miss Sama Sir gitu Nah gimana kalau orang stranger Yang bener-bener kalian gak kenal Contoh seperti Orang yang jualan gitu ya Di kopi tiam Di kedai Di toko Dimanapun Kalian boleh panggil Banyak macem Kalau seandainya Chinese Kalian boleh panggil lautan Kalau seandainya pada umumnya Kalian boleh panggil pakci Itu uncle Taman ya Atau kalian panggil uncle juga boleh Panggil macci Seperti Tante gitu Boleh juga Ada certain occasion Kalian boleh juga panggil boss sih Contoh kalau kalian makan di mama Atau di kopi tiam Kalian boleh panggil boss juga Kayak boss Na Toi satu gitu misalnya Tapi kalau kalian emang bingung banget Gimana bedainnya Kalau ada yang lain Boleh banget tulis di komentar bawah ya guys Oke Nah untuk poin ketiga Jangan berisik Kalau kalian naik kendaraan umum Kalau kendaraan umum yang dipakai Itu biasanya seperti LRT MRT Bus dan lain-lain Usahakan Diam-diam aja Maksudnya Kalau memang mau ngobrol dengan teman Atau ada telpon Boleh Tapi jangan Keras-keras Maksudnya jangan ngobrol Ketawa ketiwi Keras Gatau diri Gitu ya Karena menurut aku ini etika dasar aja Seandainya kita di tempat publik Yang tertutup Apalagi Masa sih mau ngeganggu orang lain Dengan suara-suara besi Betul-betul Tapi ya Gapapa kalau emang mau ngomong Tapi ya jangan Keras-keras gitu ya Yang standar-standar aja Menurut kalian gimana? Pernah ada pengalaman Gak orang yang berisik banget Di kendaraan umum Nyampai kalian Nyampai kalian mungkin Sebel gitu Ngapain sih gitu lah Ceritain dong Di bawah aku pengen tau Selanjutnya nomor 4 Sama masih di dalam kendaraan umum juga Kalau seandainya di kendaraan umum Biasanya ada priority seat ya Yang seperti untuk lansia Ibu hamia Atau ibu yang punya anak Dan juga ada tempat untuk yang biasanya Disable Untuk orang yang kurang sehat fisiknya ya Nah karena mereka dalam kategori prioritas Seandainya kalian duduk di kursi prioritas Ya bukannya gak boleh Sandainya penuh Terus emang kalian dapetnya kursi prioritas Sebenernya gak apa-apa untuk duduk Cuma kalau sandainya kalian lihat Ada yang masuk Misalnya lagi ibu mengandung Atau seperti tadi Yang termasuk dalam kategori prioritas Langsung aja kasih duduknya Tempat duduknya Ke orang yang prioritas tersebut Karena ya emang itu haknya mereka Untuk duduk disitu Betul Selanjutnya Ini adalah kesalahan yang aku lakukan Pas awal-awal aku pergi ke Malaysia Untuk revolusi belum untuk tinggal Karena kita sekeluarga kebingungan Untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain Akhirnya kita pergi naik taksi Nah tapi taksi di Malaysia itu banyak yang suka Gak pake meter guys Jadi supirnya biasanya suka langsung nego Kalau kesini aku anterin kamu Misalnya 150 ringgit Kamu mau gak misalnya? Kalau bisa Jangan naik taksi Tanpa meter Karena biasanya kalian bisa digesek abis-abisan Dan kalau kalian compare sama Grab Itu biasanya sih lebih murah pake Grab Dan pastinya lebih murah lagi pake kendaraan umum Nah tapi kalau kalian emang keburu-buru banget nih Gak ada waktu buat pesen Grab dan lain-lain misalnya banget nih Terus kalian ngeliat taksi Boleh naik Tapi minta Please please banget Minta pake meteran Kalau emang dia gak mau Mending keluar aja cari yang lain Atau emang panggil Grab aja gitu guys Oke siap Lebih baik untuk kalian Yang keenam Jangan jaywalk Jadi jaywalk itu apa? Jaywalk itu sembarangan Nyebrang Di tanah jalan Umumnya di jalan-jalanan di Malaysia Banyak zebra cross Dan banyak bridge gitu Seperti jembatan Kalau tempatnya kayak bukit bintang Itu gak usah susah lagi Karena memang dia suka ada Apa tuh namanya Kayak rambu Untuk orang-orang jalannya gitu Jadi kalian bisa push buttonnya Terus nanti rambunya bisa ijo Terus kalian bisa jalan Liat zebra cross Cuma yang pastinya Gak semua orang mematuhi Peraturan ini ya Pasti ada orang yang jaywalk Cuma sebenernya jaywalk itu Kalian kalau ketahuan Bisa define Bisa kena denda Sama petugas disana Kalau ketahuan Jadi jangan lakuin ini ya guys Hati-hati ya Tapi karena orang Malaysia juga Kalau nyetir Mirip-mirip di Jakarta Jadi Banyak aja gitu Yang kayak Dengan kecepatan cepat Dan ya kalian hati-hati lah Pokoknya itu Yang ketujuh Kalau seandainya Kalian naik eskalator Usahakan kalian itu Berdirinya Nunggunya itu Di kiri ya guys Jadi kanan itu Untuk mendahului Sama seperti jalan tol Sebenernya gak masalah sih Kalau kalian berdua Mau samping-sampingan gitu Cuma kalau seandainya Emang mau samping-sampingan Dan orang ada yang lagi Jalan dari belakang Mau mendahului Kasih lah dia lewat Jadi ini sebenernya Cuma etika aja Dan emang gak semua orang Ngelakuin ini Gak semua orang aware juga Dan setahu aku Juga setiap negara Beda-beda ya Ada yang kalau nunggu Harusnya di sebelah kanan Bukan di sebelah kiri Jadi ini tergantung Apa negara masing-masing Tapi kalau di Malaysia Nunggunya di sebelah kiri Tapi ya guys Aku denger-denger Di berita Bahwa negara Seperti di Jepang Sudah gak mengimplementasikan Etika seperti ini Untuk naik eskalator Karena sebenernya Kalau kita mendahului Di eskalator itu Berbahaya Selanjutnya Nomor 8 Kalau kalian pergi ke tempat keagamaan Jangan terlalu pakai Yang terbuka Pakai cana pendek gitu Karena aku pernah juga Pakai cana pendek ke temple Dan emang disuruh Di cover pakai selendang gitu Kalau kalian punya Kalau seandainya kalian Tahu bukan yang dadahkan Mau pergi ke sana Kalian Mestinya aware Kalau pergi ke tempat Yang keagamaan tuh Gak boleh pakai Iya lah mesti Kalau mau masuk ya Harus tutup Kalau memang di luar aja sih Gak masalah Kayak gitu Selanjutnya Jangan bawa durian Ke hotel Atau tempat tertutup lainnya Jadi biasanya sih Udah ada sign ya Kayak tulisan bahwa Durian dilarang No 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 Oke bau soalnya Nah ini juga logika aja Dan pada umumnya Orang tau ya Kalau seandainya Durian tuh bau Jadi mohon maaf Harum Jangan masuk dulu Gitu ya Di sisi tau Cuma buat kalian yang lupa Bahwa di Malaysia itu Banyak orang yang mengasosiasi Dengan durian Sama seperti di Indonesia Jadinya Karena terkenal Orang mungkin lupa Oh baunya tuh menyengat Atau gimana Jadi jangan lakukan ini ya Karena ada orang yang Gak tahan baunya Betul Ada orang yang gak suka Bau durian Bisa muntah mungkin Cium baunya Karena aku kenal Ada orang yang bisa muntah Kalau cium bau durian Kalau kalian Tim mana Tim suka durian Atau Tim gak suka durian Biasanya sih Di antara love atau hate Gak ada yang di tengah Biasanya Let me know Nomor 10 Jangan meminum air langsung Dari tap water Atau dari keran Kenapa aku masukin ini Di list ini Karena mungkin ada beberapa Dari kalian yang bingung Since Singapura itu Negara tetangganya Dan di Singapura kita Boleh minum tap water Langsung dari keran Gitu ya Apakah di Malaysia juga boleh Tidak disarankan ya guys Kalian harus boil Waternya dulu Airnya dulu Kalau bisa sih ya Beli aja Di supermarket Airnya Supaya lebih terjamin Jadi Gak ada orang Malaysia Yang bakalan langsung Minum dari kerannya Langsung Bakalan dilihat Aneh Cuma aku rasa Banyak orang Indonesia Gak akan melakukan ini Maksudnya Minum langsung dari tap water Karena memang kita terbiasa juga Untuk beli air mineral Jadinya Gak ada masalah sih Untuk poin ini Selanjutnya Jangan membicarakan isu-isu sensitif Terkait dengan politik Ras Agama Di tempat yang terbuka Jadi sebenernya boleh aja Kalau kalian mau ngomong ke temen Diskusi Tentang politik Tentang agama Tentang ras Dan lain-lainnya Kalau emang kalian sama-sama nyaman Dan kalian udah sama-sama kenal Tapi Seperti Kalau kalian langsung Belak-belakan ngomong Di depan umum Atau di media sosial Mengenai isu-isu sensitif Seperti ini Ini Gak disarankan ya Di Malaysia Dan setahu aku Di Malaysia juga Medianya gak sebebas Di Indonesia Cuma let me know Kalau aku salah Temen-temen Malaysia di luar sana Cuma aku tahu info ini Karena dulu aku memang Belajar komunikasi Di kampus aku Di Malaysia Jadi aku Lumayan ngerti lah ya Mengenai komunikasi Dan media di Malaysia Jadi jangan disamakan Seperti Keluar negeri ke Amerika Contohnya Dimana kita bisa Kayak Lebih bebas Berkoar-koar gitu ya Yang ke dua belas Dua belas Dua belas Don't do drugs In Malaysia Kedos Just like In Indonesia Jangan Melakukan sesuatu Yang berhubungan Dengan obat-obatan Terlarang Karena kalian Bisa dipenjara Bisa dikenain Dan enggak Don't do it Dan yang terakhir Jangan takut Untuk berbaur Dengan orang lokal Di sini Apa opini mereka Tentang sesuatu Mana tahu Kalian bisa mendapatkan Insight yang lebih Dalam lagi Dari orang lokal Di sini Dan sejujurnya Pas awal-awal Aku ke Malaysia Aku agak kebingungan Tetapi Aku banyak dapat Bantuan juga Dari orang lokal Karena kan Mau enggak mau Aku harus berbaur Aku tinggal di situ Selama Lama Empat tahun Untuk kuliah Jadinya Kebantu banget Dengan mempunyai Teman orang lokal Berbaur Terus Habis itu aku juga Awalnya mikir bahwa Oh di Malaysia Itu mirip ya Agak-agak mirip Tapi kok Beda Beda banget juga Jadi Mirip tapi beda Gimana dong Tinggal di Malaysia Kalau kalian mau tahu Opini aku Selama aku tinggal di Malaysia Aku udah pernah bahas Aku bakalan tag playlistnya Di pojok kanan atas Dan kalian bisa lihat Semuanya Anyway Kalau kalian emang Memutuskan untuk tinggal Atau kuliah Atau melanjutkan Studi kalian di Malaysia Have fun Dan good luck I wish you the best Dan semoga video ini Bermanfaat buat kalian Jangan lupa untuk like video ini Subscribe ke channel aku Karena subscribe itu ya Gratis Dan juga Komentar di bawah Kalau kalian punya Opini yang berbeda Atau punya tambahan yang lain Boleh banget di bawah Dan kalau kalian mau kritik Kritiknya yang konstruktif ya guys Oke Terima kasih I'll see you on my next video Bye guys Bye Alright guys Sudah selesai videonya So itulah tadi 13 hal yang jangan dilakukan di Malaysia Termasuk minum air langsung dari keran Tapi ini bukan kebiasaan ya Tapi kalau Istilahnya di Singapura Mungkin yang pernah ke Singapura Mungkin disana sudah terbiasa dengan minum langsung dari keran Dan juga tidak boleh nyebrang sembarangan Kalau disini nyebrang itu Ya sembarangan gak apa-apa gitu kan Istilahnya mungkin kalau disana ada dendanya sendiri guys Dan ya semuanya kebanyakan itu disana kendaraannya cepat Seperti itu Sedangkan kalau di Indonesia Kalau kita mau menyebrang Eh stop 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 Saya menyebrang dulu Sat Gitu Ya memang berbeda antara Malaysia dan Indonesia Tapi ada banyak kemiripannya guys Dan ya So itu keunikan-keunikan tersendiri Oke mari kita baca komentar-komentar Karena ini videonya Apa namanya ya Menarik dan unik Sehingga saya penasaran dengan komentar-komentar para netizen Langsung saja kita cek komentar-komentarnya guys Let's go Oke disini ada orang Malaysia hadir Terus Finally Someone speak the truth Oke Ya bahasa Inggris lagi silahkan baca sendiri Orang Malaysia susah untuk sebut Indo Karena hampir mirip bunyinya dengan Hindu Karena di Malaysia ada bangsa India yang beragama Hindu Jadi untuk membezakan bunyi sebutan lebih mudah menyebut singkatan Indonesia sebagai Indon Orang Malaysia tidak bermaksud untuk mencela dengan perkataan Indon Tapi sudah terbiasa sejak dari dulu lagi Jadinya teman-teman dari Indonesia Janganlah berasa hati Karena perkataan Indon di Malaysia bukanlah bermaksud mencela Cuma hanya untuk memudahkan sebutan ketika ngobrol Oke Orang Indonesia suka simple-simple Tak suka panjang-panjang sebutnya Tak ada masa mau merendahkan orang lain Betul Pekerja-pekerja Indonesia di tempat saya juga mengucapkan kata Indon Merujuk kepada Indonesia Oke Banyak sekali komentarnya disini Kalau di Malaysia panggil abang atau bang buat lelaki Kakak atau kak buat perempuan Oke Saya sudah faham ini Dan disini ya benar sekali Pernah beberapa kali menaiki IRT atau bus Orang-orang Bangladesh juga bercakap Kalau sudah orang Bangladesh Maaf-maaf kata Pengalaman saya juga ketika di Arab Ketika di Mekah sana Dan di Jeddah juga Ini kalau kita naik taksi Ataupun bukan taksi sih Nah naik apa Angkutan umum lah Naik bus dan lain sebagainya Itu pasti guys Rame banget Kalau mereka itu ada telpon Eh bye Kali-kali-kali Dike-dike Waduh Ya saya tahunya cuma itu aja Tapi memang pengalaman saya ketika disana itu Orang Bangladesh Kebanyakan kayak gitu Semuanya ngomong Oh shh Dan Kalau sama temen dia itu Kayak wow banget gitu Seru banget ngobrolnya ketika di angkutan umum Sehingga kayak kita tuh kayak Aduh Mau istirahat juga gak bisa gitu kan Di dalam kendaraan itu gitu Sangat mengganggu sekali lah Kalau kita memang Ya naik kendaraan umum Harap Ya mengerti gitu kan Suasana dan kondisi Ya jaga mulut lah Maksudnya jangan terlalu kenceng kita itu Volumenya dikecilin Kalau saya suka sebuah Indon Kalau sebuah Indon Nak dekat dengan Indon Sama aja disini ada komentar macam itu Ramai TKI disini Merujuk diri Mereka Indon Bila ditanya asal mana Dia akan jawab Indon Oke Kalau Indonesia Kakak itu perempuan Abang itu lelaki Oke Kakak itu perempuan Kalau di Indonesia Enggak juga sih Kakak disini bisa laki-laki Dan perempuan Ya Kalau di Indonesia Seperti itu Orang Malaysia memang Panggil orang Indonesia itu Indon Sebab senang untuk cakap Oke Banyak sekali disini Yang menjelaskan juga guys Dan ya semuanya itu Tidak untuk menghina Ataupun mencela Jadi Semuanya itu memang Karena kebiasaan Seperti itu Dari dulu Sudah menyebutkan Indon Seperti itu Daripada Hindu Yang terpenting adalah Tidak ada niatan untuk mencela Dan kita tahu semua Bahwasannya kita ini serumpun Jadi Harus tetap bersatu Untuk melawan Semua kejahatan-kejahatan Yang ingin menghancurkan Nusantara ini guys Oke Terima kasih Mungkin itu saja Video kali ini Semoga bermanfaat Semoga teman-teman juga suka Dan menambah wawasan Saya dan juga teman-teman Yang mau ke Malaysia Jadi tidak serta-merta Kita ya Melakukan hal-hal Yang memang Tidak baik dilakukan Di Malaysia Seperti itu So Dari kesimpulan video ini Tetap menghargai Setiap budaya Dan ada Di setiap negara Ataupun tempat Yang kita datangi Guys Karena dengan seperti itu Insya Allah kita aman Insya Allah kita juga Dihargai Seperti itu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pemiru Tudri Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya